Sejumlah masalah yang terjadi di pemilu 2024 seperti dugaan penggelemungan suara melalui sistem Sirekap, lambannya hasil rekapitulasi hingga adanya sanksi pelanggaran etik kepada Komisioner KPU, membuat pemilu 2024 penuh dengan problematika. Lalu bagaimana nasib integritas pelaksanaan pemilu 2024? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami, pengamat politik Prof. Ikran Nusa Bakti dan mantan ketua Pak Waslu, Pak Abhan. Selamat pagi, saya ke Pak Abhan terlebih dahulu. Pak Abhan, sebenarnya bagaimana sih peran Pak Waslu dalam menjaga dan mengawasi pemilihan umum? Ini perlu ditekankan lagi, Pak Waslu kan berwenang menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan kecurangan pemilu. Terima kasih, Pak. Jadi bahwa di dalam penyelenggaran pemilu itu ada tiga lembaga yang punya peran besar di dalam sukses tidaknya penyelenggaran pemilu, mengawal pemilu ini. KPU itu sendiri yang sebagai pelaksanaan teknis, kemudian ada Pak Waslu yang mengawasi dan ada di KPP, Dua Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang memeriksa tentang etika dari penyelenggara pemilu. Kalau bicara bahwa berbagai pelanggaran bukan pelanggaran di pemilu 2024, menurut saya memang dalam hal konteks nanan pelanggaran menjadi tanggung jawab Pak Waslu, tetapi juga tanggung jawab secara keseluruhan menjadi penyelenggaraan dari tiga lembaga ini ya, Pak Waslu memang punya porsi besar di dalam pelaksanaan untuk mengawasi tahapan pemilu. Dan tentu ini juga di undang-undang menyebut bahwa keurangan Pak Waslu tidak hanya pada penelenggaran pelanggaran saja atau pengawasan saja, tetapi juga diawali dari upaya harus dilakukan dengan pencegahan berbagai potensi pelanggaran maupun sengketa proses ya. Jadi ketika sudah dilakukan pencegahan tetapi kemudian hasil pengawasan masih ditemukan adanya dugaan pelanggaran, maka menjadi kewajiban Pak Waslu untuk menangani, mendalanjuti dengan penanganan pelanggaran. Dan kalau itu masuk kategori administrasi, maka dengan mekanisme administrasi yang menjadi kewajiban Pak Waslu secara keseluruhan. Kemudian kalau itu ada dugaan pelilu, maka bersama dengan Gagumdu, Sendera Gagumdu, melakukan tinggalkan sampai proses penyidikan, penutan, dan sidang pengadilan. Kalau kemudian itu menjadi sengketa proses, menjadi kewajiban Pak Waslu untuk menyelesaikan dengan sengketa proses. Jadi Pak Waslu tentu bahwa di dalam melakukan tugas dan fungsinya tidak hanya menunggu adanya laporan, karena melakukan pengawasan maka juga mekanisme temuan itu juga bisa menjadi bagian dari tugas Pak Waslu untuk mendalanjuti manakala ada dugaan-dugaan pelanggaran pemilu. Jadi kalau tadi di prolo sebelumnya ada berbagai dugaan pelanggaran di rekapitulasi dan sebagainya, menurut saya bahwa ini Bawas itu menjadi penting ketika di masing-masing tingkatan rekap itu harus menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi ya di dalam proses penghitungan suara di tingkat TPS. Jadi rekapitulasi ini saya kira berawal dari persoalan ketika penghitungan di tingkat TPS yang tidak clear tadi, kemudian berbeda dengan C hasil yang diterima oleh saksi maupun pengawas TPS. Maka Bawas itu disitulah harus bisa menunjukkan yang benar yang mana. Kemudian juga peran saksi peserta pemilu juga penting. Manakala ada hal-hal yang tidak benar, misalnya seri sesuara yang tidak benar seperti di C salinan C yang dia terima, maka juga disampaikan oleh saksi ketika masing-masing di tingkat rekapitulasi. Biasanya yang sering terjadi, kenapa rekapitulasi ini juga menyisakan residu masalah sampai di tingkatan yang lebih atas ya. Sering terjadi bahwa saksi kemudian menemukan bukti itu setelah tingkatan satu rekap di kecamatan misalnya belum mendapatkan bukti, baru di tingkat kabupaten, kota, baru ada bukti itu ya. Menurut saya bahwa KPU jangan berpegang, jangan apa maksudnya, jangan kemudian berdalek pada persoalan normatif ya, bahwa karena waktunya sudah melampaui dan sebagainya misalnya, tetapi saya melihat harus dilihat pada subtansinya. Kalau memang itu adalah yang urgent dan subtansi, maka menurut saya KPU bisa turun satu tingkat ke bawah lagi untuk membetulkan rekapitulasi yang salah tadi. Jadi kalau seandainya kesalahan ada di tingkat TPS, meskipun itu sudah sampai ke kabupaten, kota, menurut saya harus diselesaikan di tingkat kabupaten, kota. Jangan sekali-kali KPU kemudian menyampaikan, nanti kalau tidak puas ke MPA dan sebagainya, saya kira itu... Ini tentunya menjadi tanggung jawab Bawaslu dan dua lembaga lainnya. Tadi sekali lagi ya, saya tekankan concern dari Bawaslu adalah mencegah, mengawasi, sampai juga menindak. Nah apakah jika sudah ada beberapa kecurangan yang terjadi dugaan kecurangan begitu, Bawaslu tidak bisa segera bertindak? Apa harus menunggu laporan terlebih dahulu, baru bisa ditindak, sehingga membutuhkan waktu atau proses yang lama? Tadi saya katakan bahwa Bawaslu tidak harus menunggu laporan masyarakat, karena Bawaslu itu melakukan pengawasan, artinya mengetahui kalau itu ada dugaan pelanggaran ya harus segera. Sekali lagi tidak harus menunggu laporan masyarakat, karena ada kualifikasi namanya temuan itu adalah karena kerja hasil pengawasan dari jajaran pengawas pemilu. Ketika itu kemudian ada buktinya cukup dan bisa dikualifikasi sebagai dugaan pelanggaran pemilu, memenuhi syarat formil material ada dugaan pelanggaran pemilu, maka segera untuk ditindak lanjuti ya. Segera mungkin ya. Kalau normatifnya memang waktunya sampai 17.7-18 hari, tetapi kalau dalam konteks rekapitulasi ini mendesak ya. Jadi harus segera memungkinkan itu kan. Karena waktunya rekapitulasi ini kan dibatasi waktu bahwa 35 hari setelah pemungutan suara sehingga KPU mengakindakan rekap nasional itu selesai tanggal maksimal tanggal 20 Maret itu kan. Jadi harus segera mungkin ya Pak Bahan ya. Ketika ada dugaan pelanggaran, segera mungkin. Prof. Ikrar, beragam dugaan kecurangan pemilu yang ditemukan ini disebut tidak ditangkapi serius oleh KPU dan juga Bawaslu. Apa dampaknya pada integritas pemilu? Ya, sebetulnya persoalan ini sudah muncul ya. Jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pemilu itu sendiri berlangsung ya. Bahkan apa istilahnya itu? Sejak tahun lalu aja itu teman-teman dari Perludem itu sudah mengatakan ya. Atau banyak sekali berpendapat bahwa sepertinya ini Bawaslu dan juga KPU untuk tahun 2024 ini pasti akan banyak masalah ya. Kenapa demikian? Karena banyaklah persoalan, baik persoalan dalam kaitannya dengan rekrutmen, kemudian persoalan dengan macam-macam ya termasuk integritas dari anggota, kemudian juga undang-undang pemilunya sendiri pada saat itu juga belum diubah, macam-macam sekali. Belum lagi tekanan-tekanan politik ya. Kenapa demikian? Karena kita juga tahu bahwa dalam proses misalnya rekrutmennya itu sendiri ya, itu tidak sedikit pendapat yang mengatakan itu isunya sini, sini, sini yang akan masuk. Setelah hasil fit and proper test di DPR itu ternyata juga itu benar, tidak ada perubahan sama sekali, itu contohnya ya. Kemudian Bawaslu yang tadi dikatakan oleh Pak Afhan misalnya kan, itu kan seharusnya tidak menunggu laporan masyarakat ya, tapi sudah langsung bisa membuat tindakan ataupun pencegahan gitu ya. Dan kita juga tahu bahwa tidak sedikit ya pelanggaran yang dibuat, baik oleh itu calon anggota legislatif, terlebih lagi calon presiden dan rakyat presiden, itu Bawaslu juga tidak bisa ngambil langkah-langkah yang tegas ya, mengenai hal tersebut. Dan yang lebih mengherankan lagi ya, kita tahu kalau tadi dikatakan oleh Metro TV, tanggal 6 kemarin misalnya ada lagi sidang terhadap anggota KPU dan juga Ketua KPU oleh DKPP, itu sudah sidang yang keberapa ya, kemudian juga sudah penjatuhan hukuman yang kesekian kalinya. Tapi kemudian memang agak rumit, karena kalau sekarang itu KPU-nya dipecat bisa repot juga ya, karena ini harinya sudah tinggal 8 hari lagi ya, penghitungan suara di seluruh wilayah Indonesia itu akan berhasil. 8 hari itu apakah ada kemungkinan bisa diselesaikan, apalagi kemudian di beberapa daerah ada pemunduran jadwal, kemudian juga ada juga di luar negeri yang baru dilakukan pemilihan umum susulan. Jadi itu juga menjadi suatu problem ya. Kalau Anda tanya legitimasi pemilu, jelas ya. Legitimasi pemilu 2024 ini mungkin yang terendah dalam sejarah pemilu di era reformasi ini ya. Ini Bung Afan juga pasti tahu ya persis bagaimana. Ini sudah pemilu yang kesekian di dalam era reformasi ya, boleh dikatakan ke-6 dalam era reformasi, tapi kok malah yang boleh dikatakan terburuk dalam pelaksanaan pemilihan umumnya itu sendiri ya. Jadi saya beri contoh misalnya, ketika KPU menentukan Gibran itu masuk atau enggak, kemudian kenapa kemudian tidak dipecat aja pada saat itu, sehingga kemudian pemilu bisa berjalan lebih baik daripada yang terjadi sekarang ini. Baik, segala macam bentuk dugaan kecurangan memang harus segera ditindak secara cepat begitu, dan juga sengkarut masalah pemilu ini menjadi problem besar dalam pemilu. Prof. Ikran dan juga Pak Abhan, kami masih akan membahasnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih.